Intro Halo, kembali lagi di GapTech.id Dan di video kali ini kita mau ngebahas GPU baru dari AMD Radeon Bukan Radeon Navi, bukan karena itu masih lama Tapi beberapa waktu lalu AMD baru aja merilis refresh dari arsitektur polaris mereka Dan mereka memberikan nama untuk GPU nya itu adalah Radeon RX 590 Kali ini RX 590 yang ada di gue itu dari PowerColor dengan seri Red Devil Untuk seri Red Devil ini tentu aja dia udah pre-overclock ya Jadi emang clock speednya sedikit lebih tinggi daripada reference dari AMD Dimana untuk seri Red Devil memiliki clock speed 1576 MHz Sementara reference nya yaitu 1545 MHz Gak terlalu besar memang bedanya Tapi akan terasa bedanya karena sistem pendingin dan power limit yang berbeda juga Selebihnya RX 590 ini memiliki VRAM 8GB GDDR5 dengan rating 8 Gbps GPU refresh kedua dari Polaris ini sekarang menggunakan arsitektur 12nm Sehingga mampu memasukkan 36 compute unit Polaris ke dalam chip nya Yang berarti meskipun 12nm GPU si Radeon RX 590 ini sebenernya gak berbeda jauh dengan RX 580 Akan tetapi dengan adanya arsitektur 12nm itu RX 590 diberikan compute unit yang lebih besar yaitu ada di 36 compute unit Itu sebabnya RX 590 memiliki TDP yang lebih besar yaitu sekitar 180W Dan untuk GPU yang satu ini si Red Devil itu menggunakan 6 plus 8 pin untuk PCI konektornya Harganya sendiri untuk seri Red Devil ini ada di 5,1 juta rupiah Tapi AMD menjanjikan bundling untuk semua RX 590 dan bundlingnya menurut gue cukup menarik Karena kita akan mendapatkan 3 game terbaru yang kalau ditotalin tuh sekitar 1,5 jutaan kali ya Game ini bakalan dapet Resident Evil 2 Remake, The Division 2, dan Devil May Cry 5 TDP yang besar ini juga yang menyebabkan RX 590 harus diberikan sistem pendingin yang lumayan BV Atau gemuk lah isinya Seperti pada Red Devil ini, meski ukurannya gak panjang Tapi VGA card ini memerlukan 2,5 slot ekspansi Alias lebih tebel dari VGA card mainstream kebanyakan Pada seri Red Devil ini juga tersedia bioswitch untuk memilih silent atau mode pre-oc Silent akan ngeset TDP GPU di 150W dengan clock reference dari AMD Sementara untuk pre-oc akan menggunakan tuning dari power color Di bagian belakang juga terdapat backplate sekaligus sheet spreader yang lambangnya ini seperti logo satanic ya Mungkin karena ini Red Devil jadi harus banget lah diginiin Biar iblis banget kali gitu ya Nah di bagian output display itu cukup standar aja sih sebenarnya Ada 3 display port, 1 HDMI, dan masih ada DVI disini Oke biar cepat langsung aja kita masuk ke pengujian Sistem pengujian menggunakan CPU Core i5 9600K 4.8GHz ROG Z390 X-Trix Gaming untuk motherboard Asus ROG Ryujin 360 untuk CPU coolernya G-Skill Trident Z Royale 2x8GB DDR4 3600 Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300W SSD 120GB dan Hard Disk 1TB Pengujian pertama adalah soal suhu Berbeda dengan GPU Nvidia, GPU Radeon gak memiliki sensitivitas terhadap suhu ya Untuk clock speednya Sehingga clock tetap bertahan flat di 1576an Soal suhu sendiri, si Red Devil ini termasuk adem banget buat RX 590 Karena mentok ada di angka 67an dengan fan speed auto Jadi soal suhu gak ada masalah apapun Konsumsi daya saat melakukan stress test terbilang cukup tinggi Karena maksimal ada di angka 200W Konsumsi segini kurang lebih mirip dengan konsumsi dayanya RTX 2070 yang jauh lebih powerful Tapi kalian sebenernya bisa atasi masalah ini dengan menggeser power limitnya menjadi minus 20% Atau menggunakan fitur Radeon Chill dari AMD Sehingga konsumsi dayanya bisa turun sekitar 130W Terus selanjutnya untuk benchmark sintetik di 3DMark Firestrike Disini skornya udah nyentuh 16.000 lebih Yang berarti ini levelnya ada di atas RX 580 Ataupun GTX 1060 Yang skornya paling tinggi itu Ya berada di angka 13 atau 14.000an lah Lalu untuk hasil tes benchmark lainnya dan juga game Berikut adalah hasil tes pengujiannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Keputusan Radeon merefast arsitektur polaris ke 12nm Dan memberikan compute unit lebih besar adalah keputusan yang sesuai menurut gua Sehingga ada gap yang mengisi antara GTX 1060, RX 580, sampai ke GTX 1070 Sayangnya polaris belum seefisien itu Sehingga RX 590 masih memakan power yang besar Ya meskipun sebenernya kalau bicara bayar listrik Akan bengkak banget atau enggak sih Ya menurut gua gak akan sebengkak itu sih 180W masih termasuk normal untuk GPU kelas menengah ke atas Untung ya menurut gua kekurangan RX 590 juga masih bisa ditebus Karena bonus bundlingnya cukup menarik Oke itulah dia pembahasan kita untuk Radeon RX 590 Red Devil Menurut kalian kayak gimana? Kalian boleh komentar di bawah Kasih pendapat kalian soal Radeon RX 590 ini Apakah menurut kalian menarik karena ada bundlingnya? Atau mungkin ada hal menarik lainnya yang kalian mau tambahin? Silahkan komen di bawah Jangan lupa like share dan subscribe jika video ini menarik buat kalian Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar gatek Gua Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan Sub indo by broth3rmax